Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yeiba dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer Sekarang mari kita berdah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami Pertanyaan pertama, apa jadinya jika Nezuko tidak lepas dari kendali Muzan? Pertama-tama mari kita jelaskan mengapa Nezuko bisa lepas dari kendali Muzan Awalnya, Nezuko diubah menjadi iblis oleh Muzan dengan metode yang sama dengan iblis yang lain yang telah Muzan buat Tapi untuk iblis lain, mereka akan bisa dikendalikan dengan sangat mudah oleh Muzan Bahkan mereka tertanam sumpah pengikat di dalam iblis tersebut Namun ada juga iblis yang berhasil lepas dari kendali Muzan, yaitu Tamayo Nah, Tamayo adalah salah satu iblis yang telah menjadi anak buah Muzan selama lebih dari satu dekade Setelah meninggalkan sisi Muzan akibat kekalahan Muzan dari Yorichi dan melemahnya kendali Muzan Tamayo pun mulai mempelajari biologis iblis untuk menemukan obat untuk mengembalikan iblis menjadi manusia kembali Dan setelah 200 tahun, dia mampu memodifikasi tubuhnya dan menghapus semua batasan yang ditanamkan Muzan dalam dirinya Nah, Nezuko di sisi lain tidak perlu melalui semua itu Karena Tanjiro entah bagaimana membangkitkan kemanusiaan batinnya Yang membuatnya menganggap setiap manusia sebagai keluarganya Terlebih lagi, saat dia tidur, Urokodaki melakukan hipnotisme unik pada Nezuko Yang membuatnya percaya bahwa semua manusia adalah keluarganya Dan tidak boleh menyakiti mereka dengan cara apapun Dengan kecintaan yang luar biasa pada kemanusiaan Nezuko akhirnya lepas kendali dari Muzan Dan menjadi bebas melakukan apa saja sesuai keinginannya Ditambah lagi, karena Nezuko yang berasal dari keturunan pengguna teknik pernafasan matahari ini Semakin membuatnya yakin karena ketahanannya yang berasal dari keturunan pengguna pernafasan matahari Itu membuatnya mendapatkan resistensi lebih dari kendali Muzan Tapi di lain sisi, secara hipotesis jika Nezuko dikendalikan oleh Muzan atau kekuatan eksternal lainnya Hal ini akan menyebabkan perubahan signifikan dalam cerita dan karakternya Konsekuensinya kemungkinan besar akan berdampak luas Dan berdampak pada dinamika antara Nezuko, Tanjiro, dan karakter lainnya Dari situ, bisa saja Muzan memanfaatkannya untuk langsung menyuruhnya membunuh Tanjiro Ataupun membuatnya kabur dari Tanjiro Sehingga tidak akan ada lagi halangan bagi Muzan untuk mengendalikan Nezuko untuk dimanfaatkannya Terlebih lagi, Nezuko yang berasal dari keturunan pengguna pernafasan matahari Muzan pasti berharap besar dari perubahan yang dialami Nezuko ke depannya Agar bisa dimanfaatkan langsung untuk dirinya Dan jika semua itu terjadi Mungkin saja akan terjadi pertentangan antara Tanjiro dan para pemburu iblis atau hasira dalam membunuh Nezuko Yaitu antara Tanjiro ingin melindungi Nezuko yang sedang dikendalikan oleh Muzan Agar tidak dibunuh atau melindunginya dari pemburu iblis atau hasira yang ingin membunuh Nezuko Karena dia adalah iblis yang bisa memberikan keuntungan Muzan Dan jika itu terjadi, itu akan membuat kesenjangan hubungan diantara Tanjiro dan para pasukan pemburu iblis Dan jika Nezuko dikendalikan Muzan Pasti itu akan memberikan Nezuko kesempatan untuk dengan cepat naik tingkat menjadi iblis bulan atas Karena kekuatannya yang hebat Sehingga ini akan mempengaruhi peperangan antara pemburu iblis bersama Tanjiro dengan para pasukan iblis Muzan Yang membuat dilema Tanjiro Karena jika Tanjiro menyelamatkan Nezuko dari Muzan Muzan dengan mudah dapat membunuh Nezuko karena kendali penuh atas Nezuko Dan jika Tanjiro melindungi Nezuko dari para hasira Maka Tanjiro akan dicap mengkhianati pemburu iblis Dan akan menjadi musuh bagi para pemburu iblis Pertanyaan kedua Mengapa para iblis tidak merasakan sakit saat tertebas oleh senjata normal atau pedang Nichiri normal Dalam Kimetsu no Yaiba Iblis memiliki fisiologi tubuh dan kemampuan unik yang membedakan mereka dari manusia Salah satu karakteristiknya adalah berkurangnya atau berubahnya persepsi nyeri atau rasa sakit Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini Yaitu pertama Peningkatan Regenerasi Iblis dalam seri ini memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa Yang memungkinkan mereka untuk pulih dari cedera apapun dengan cepat Tubuh mereka dapat memperbaiki dan memulihkan jaringan yang rusak dengan cepat Sehingga mengurangi sensasi nyeri yang berhubungan dengan luka Kemudian ada daya tahan yang lebih tinggi Iblis memiliki kemampuan fisik yang lebih tinggi dibandingkan manusia Mereka memiliki kekuatan dan daya tahan yang lebih besar Peningkatan daya tahan ini dapat menghasilkan ambang rasa sakit yang lebih tinggi Sehingga memungkinkan mereka menahan cedera yang sangat menyiksa bagi manusia Berikutnya ada transformasi dan hilangnya kemanusiaan Nah ketika seorang berubah menjadi iblis Mereka akan kehilangan emosi dan sensasi kemanusiaannya Sampai batas tertentu Nah hilangnya rasa kemanusiaan ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap rasa sakit Sehingga rasa sakit tersebut tidak terlalu terasa atau tidak terlalu mengganggu mereka Nah maka dari itu Penting untuk dicatat bahwa meskipun iblis mungkin tidak merasakan sakit seperti manusia Mereka masih rentan terhadap kelemahan tertentu Dan memiliki keterbatasannya sendiri Jadi pada dasarnya perubahan menjadi iblis akan sedikit mengubah konstruksi saraf tubuh dalam merasakan sakit Terlebih lagi karena iblis bisa regenerasi Maka sistem saraf yang bisa merasakan sakit nyeri atau sakit saat terluka Maka akan dengan instant regenerasi atau sistem regenerasi Akan mencegah sistem saraf iblis merasakan nyeri atau sakit akibat terluka Pertanyaan ketiga Apakah Muzan bisa moonwalk? Sebelum itu kita jelaskan penampilan Muzan pada dasarnya Para fans Kimetsu no Yaiba mengatakan Bahwa penampilan Muzan ini didasarkan pada Michael Jackson Karena kemiripannya yang besar Namun selaku autor dan pembuat dari Kimetsu no Yaiba Dia tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut Tapi di sisi lain pada masa ini yaitu masa Taisho di era Kimetsu no Yaiba Di dunia aslinya orang Jepang mempunyai ketakutan yang luar biasa terhadap pengaruh asing Sehingga mereka mengkriminalisasi benda atau orang apapun yang berasal dari luar negeri Hal ini karena pada awal era ini banyak kapal asing yang mulai berdatangan Karena berbagai alasan komersial dan wisata Namun pada saat itu Jepang sangat menilai orang Amerika dan orang asing lainnya Karena masalahnya dengan kejahatan dan mafia Dan para anggota kelompok ini mempunyai cara berpakaian mereka sendiri Seperti mengenakan celana panjang, pantopel, topi, dan mengenakan jas Ini menunjukkan bahwa orang yang mengenakan hal itu bisa saja berasal dari mafia tertentu Dan itulah yang ditakuti orang Jepang pada masa itu Dan ini juga menjelaskan bahwa penjahat di Kimetsu no Yaiba dirancang sedemikian rupa Seperti apa yang terjadi pada era tersebut di dunia aslinya Sehingga sang autor melakukan referensi tertentu ke era Taisho Untuk melihat tampilan penjahat di era tersebut yang sangat ditakuti Dan faktanya pakaian yang dikenakan Michael Jackson di smooth criminal Didasarkan pada jenis pakaian ini Karena temah lagunya Dan pakaiannya ini hampir tidak jauh berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh Muzan Tapi jika untuk penjelasan apakah Muzan bisa melakukan moonwalk atau tidak Tentu saja tidak akan bisa Karena mungkin saja referensi penampilan Muzan mengambil era mafia zaman dulu Bukan dari Michael Jackson Karena penampilan Michael Jackson juga pada dasarnya terinspirasi dari hal itu Dari hal-hal yang berbau mafia Maka dari itu mungkin hanya kebetulan belaka Muzan mirip dengan Michael Jackson Dan bisa dikatakan kalau Muzan sebenarnya tidak bisa melakukan moonwalk Karena perbedaan era yang sangat jauh dari era Michael Jackson Tapi mungkin Muzan bisa melakukan moonwalk Jika Muzan dapat bertahan hidup hingga era Michael Jackson dan berguru kepadanya Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian Tapi adapun semua atau sebagian dari jawaban ini Itu adalah analisa serta pendapat dari kami semata Bukan fakta yang sebenarnya ada dalam Kimetsu no Yaiba Oke jadi jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini Sampai jumpa di video kami berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe